Sampai jumpa lagi, bersama saya akan review di episode pertama Kemarin kita sudah nge-review dan ngeliatin apa aja sih tipe-tipe yang ada dalam mountain equipment Ada 3 tipe dan ada 3 seri Ada yang kemarin itu ada yang daily backpack itu dari kangaro Terus ada yang ultral series, ada face pack 22 liter Terus ada juga yang centaur, itu boostcraft series Disini kita episode pertama akan nge-review face pack 22 liter limited edition yang paling terbaru Kita menambah patch baru ya untuk dalam tas-tas terbaru mountain equipment yaitu ada benderanya terutama Karena kita sudah ekspor dan lumayan terkenal juga di luar Apalagi di Asia, di Hong Kong, di Taiwan, di Thailand Dan di tempat-tempat lainnya juga seperti ya Singapura, Australia, US Kita udah mulai ya ekspor dan lumayan banyak juga Monte Tribe dari sahabat Monte Tribe Sahabat Monte Tribe di US banyak, di Australia juga banyak Nah disini kita akan ngomongin fitur-fitur pertamanya Jangan ngomongin fitur dulu, mari kita ngomongin materialnya Nah untuk material pertama ini bahannya kita menggunakan Oke, nah untuk bahannya kita disini menggunakan 210D HDPE grid stop Yang pastinya itu lebih tebal dibanding bahan-bahan nylon Bahan-bahan cordura mungkin hampir 11-12 memang cordura ya Akan sedikit lebih tebal, lebih thick Mungkin akan tetapi Dari durability nya, dari waterproof nya, dan apa ya Mungkin jangka panjang atau long term nya ini Bakal sangat-sangat kuat Nah apalagi jahitannya juga disini sudah sangat-sangat dirapatkan Dan ada beberapa bagian yang sudah dibartek Akan tetapi, sayangnya Monte Equipment belum disim seal Mungkin kedepannya kita bakal menyediain tas ultralight series yang sudah disim seal Dan bulan April rencananya kita bakal rilis, rank cover Mungkin bisa membantu bagi kalian yang dalam-dalam tas ultralight itu penting Seperti kamera, atau bahan-bahan elektronik lainnya Nah, sudah dari material utama, kita bagian belakang materialnya Disini menggunakan 420D komposit fabrik Jadi disini bahan penguatnya lebih tebal lagi dibanding dengan bahan yang utamanya Karena akan menopang dan membutuhkan sedikit kekuatan bahan ini Yang langsung menempel kepada pundak anda Dan disini tentunya ada yang sudah dibatek Terus sudah ngomongin material, disini kita menggunakan 3D spacer mesh Untuk mesh nya sangat-sangat elastis, bisa dilihat Bisa condong kedepan mungkin 15 cm Bisa menyimpan nyaket, bisa menyimpan makanan lainnya Atau bisa juga menyimpan snack-snack Terus di samping Oh, pertama dulu kita menyediakan untuk roll top system Kita disini menggunakan roll top system ya Jadi tidak ada slating di tas motor equipment Yang tipe ini, disini bisa dilihat ada bakalnya Pancingnya Clacknya bisa dilihat Disini ada 2, kanan dan kiri Nah, untuk yang seri-seri terbaru, bulan Maret ini Sudah ada bakal penghubungnya Jadi untuk mesh pack-fesh pack sebelumnya itu Hanya disini ada kancingnya doang Jadi dilipatnya manual, seperti ini Nah, untuk yang terbaru, mesh pack 22 liter limited Sudah ada bakalnya, jadi tinggal dihubungkan seperti ini Tinggal di roll ke depan Terus langsung dihubungkan lagi Topolnya Oke Sudah mengumumkan bagian roll top Disini kita ngomongin bagian sampingnya Side pocket Bisa dilihat disini ada tali juga Yang bisa, apa ya Membantu mengencangkan atau menahan Jika membawa tripod atau membawa botol air mineral yang lumayan tinggi Di 1,5 liter ini juga bisa disimpan di side pocketnya Dan akan ditahan oleh si tali ini Mungkin bisa juga yang sering Fotografi di alam-alamnya bisa nyimpan tripod disini Seperti ini Dan kanan-kiri ya Pastinya Bagi kalian yang nyimpan-nyimpan senjata Nyimpan-nyimpan Apa ya Pokoknya yang tinggi-tinggi atau frame tenda Disini juga bisa diatur ya Untuk kekuatannya atau kelebarannya Di sini Bisa diatur Ini jika yang pengen Bawa hicuman frame tenda Atau butuh tripod Mungkin jadi bisa dilonggarkan juga disini Terus Kita langsung ke bagian depan Disini ada loop Loopnya ada 4 ya 2 pasang Kanan-kiri pastinya Dan disini bisa menyimpan Ya bisa menyimpan tracking pole Kanan-kiri anak-anak UL biasanya bawa tracking pole itu 2 Di kanan dan kiri Kalau misalkan Apa ya Trackingnya lagi santai Atau misalkan Tidak terlalu curam Dan lagi Ya pengen foto-foto gitu ya Tracking pole-nya bisa disimpan Di loop ini Dan kiri dan kanan Gitu sih Dan juga bisa menyimpan frame tenda Atau Ya barang-barang lainnya Tripod yang kecil juga Tongsis bisa disini sih Nah Terus ke bagian bawah ya Aspek 22 liter ini Memiliki bottom pocket Disini Disini ada bottom pocketnya Menggunakan mesh juga Disini bisa menyimpan Poncho Atau bisa menyimpan flysheet kecil Matras tiup Atau Bantal tiup Atau apapun lah Yang bisa Disimpan Yang pengen ke ases Kayak misalkan lagi hujan Jadi ponchonya simpan di bawah Tinggal langsung ambil Gak usah dikeluarin Gak usah disimpan di dalam Dan gak usah Keluarin dulu Susah-susahnya tinggal diambil di bawah Oke Gitu Oh iya Disini juga bahannya mesh ya Jadi Misalnya Nyimpannya banyak Atau Nyimpan matras juga Disini bisa Seat fat Atau foam fat Nah Untuk bagian soldat Fat nya Disini lumayan empuknya Berbeda dengan seri-seri sebelumnya Kelebihan dari fast fat 22 liter Limited edition Ini Menggunakan Yang fat nya itu Lumayan sedikit lebih tebal ya Dibandingkan yang Evo edition Evo edition itu mengincar keringanan Untuk yang fast fat 22 liter limited edition ini Mengincar Kenyamanan Jadi Menggunakan Foam pad Eh foam pad Maaf Solder pad yang lebih tebal sedikit Kita lihat Nah Disini juga Menggunakan mesh Bisa menyimpan Air mineral 600ml Atau botol Atau misalkan HP iPhone 13 Pro Max Terus bisa juga Nyimpan Asus ROG Disini Meskipun Nyimpan Snack-snack lainnya Disini bisa Dan Disini ada Folder Steret Nah Disini bisa diatur ya Di adjustable Bisa mau ke atas Atau misalkan Orang-orang yang tinggi gitu Berarti Butuh yang ininya di bawah Atau misalkan Orang-orang yang kurang tinggi Kayak saya Ininya di atas Dan ininya juga Sudah sangat-sangat rapih jahitannya Monte melakukan Sebanyak Ya banyak sekali Evaluasi Atau banyak-banyak sekali Belajar Dari sebelum-sebelumnya Fitur-fitur Apalagi tas-tas yang terbaru Dari Monte Cap'n 2021 Itu Udah pastinya Hampir Tidak ada Apa ya Menimalisir resiko lah Dari Apa ya Mungkin Seperti Yang sebelumnya Menggunakan Ini yang Apa ya Yang tebak Yang sedikit Kasar Jadi sakit Ke pinggang Maaf Ke ini Ya inilah Sakit pokoknya Kita juga mendengar Puluhan-puluhan dari customer gitu Untuk bagian belakangnya Ada yang memakai nilon Kita ubah Menjadi komputer fabric gitu Terus juga Disini menggunakan Webbingnya Webbingnya Kaya pastinya Kita tidak ingin Terlalu beresiko Untuk masalah Webbing Karena webbing juga Sedikit sensitif Apalagi Di customer Atau Kalangan UL Webbing itu lumayan diperhatikan Kalau enggak yg kakak Enggak akan beli Kebanyakan kayak gitu sih Mungkin segitu ya Review singkat Oh ya Mungkin Kekurangan dari Fastpack 22 liter ini Apa ya Cuman Tidak ada load victor Berbeda dengan seri-seri yang 27 liter Atau misalkan 32 liter Yang tinggi-tinggi itu Udah ada load lifternya Karena ini Kenapa lah Min gak dipasang load lifter Karena kalau misalkan Kita dipasang load lifter Di Fastpack 22 liter ini Bakalan Mengganggu ke sistem roll topnya Jadi nanti Di roll top sistemnya itu Kalau misalkan Cuman sedikit bawahnya segini Nanti load lifternya Bakal ikut menggulung Jadi seperti itu sih Untuk kekurangan dari Fastpack 22 liter Nah Untuk Fastpack 22 liter Limited Edition Ada lima warna Tersedia Ada yang Blue Saphir Ada yang Black Edition Ada yang Red Edition Ada yang Green Line Edition Ada yang Sunset Edition Mungkin disini bakal Nanti ditampilin Untuk Ya produk-produk lainnya Nanti tinggal di Kang Edit Saya pengen ngerjain Tukang Editor Ini yang Red Edition Oke Ini yang Green Line Edition Oke Ini yang Red Edition Oke Apalagi yang belum Oh Black Edition Ini Black Edition Oke Nah segitu Lima warna Dari Fastpack 22 liter Limited Edition Bagi yang mau tanya-tanya Dulu Tinggal WhatsApp Atau misalkan Mau datang ke toko kita Kita pengen lihat Nampilin fisiknya Bagaimana sih Fastpack 22 liter ini Langsung aja Kejalan malah leber Wibah Sejahtera Sejahtera 6 Nomor berapa 28 Di Bandung Tepatnya Dekat Usen Tinggal di Google Maps Saja sih Nanti Outdoorsupply.id Headquarters Nanti langsung Direct kesini Sebagai yang mau tanya-tanya Dulu Bagi yang di luar kota Bisa WhatsApp kita 0822 1430 8746 Atau misalkan Nanti ada admin baru juga Nanti bakal takit lagi Sini Oke Nomornya nanti bakal disini Nanti ada websitenya juga www.montekeven Atau juga pengen ngelihat Yang lebih lengkap lagi Bisa juga di Authorsupply.id Dot Com Eh Authorsupply.id Dot Com Untuk yang website Authorsupply Terus ada juga Instagram kita Authorsupply.id Ini Oke Dan ini ada Montekeven Oke Disini ada yang Montekeven.shop Oke Disini juga ada produk yang lainnya Brandnya Komokkamok Oke Disitu aja Untuk Instagram kita Pokoknya Social Media Ada Twitter Pokoknya TikTok juga Nanti boleh di follow Ada autorsupply.id Disitu Tiap harinya pasti upload Content Ya lumayan Sedikit Goblok sih ya Tapi maklum lah Kami juga Nyari-nyari Sensasi lah gitu Jadi Segitu aja mungkin review 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 Singkat Dari Jadi Saya akan review Nampilkan Salah satu Produk terakhir kita Yaitu Fastpack Open Twitter Limited Edition Blue Sapir Langsung aja Di order Karena Stoknya semakin menipis Dan Ini Limited Edition Pastinya Bahannya susah sekali Langsung aja di order Disini Sekali lagi Oke Disini juga Websitenya Oke Gitu aja ya Atau Marketplace ya disini Ada apa aja Sopi Sekali lagi Tokopedia Lazada Oke Sekali lagi Oke GDID Sekian dari kami Bukan kami sih Saya lebih tempatnya akan review Mohon maaf Bila ada kesalahan Kalau tutur kata yang Sangat-sangat tidak berkenan Atau dibikin baper ya Mungkin Saya disini Emang sedikit bencik Kang Editor Jadi nambah kerjaan Disini lagi tinggal Apa ya Oh Episode nya 2 Mau review apa Set Oke Nanti bakal ditampilin disitunya Segitu aja Review singkat tadi saya Nggak singkat sih Lumayan panjang Sekarang disini review Oh angkat Apa lagi Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alsapa Masar Maaf Masar Masar Paa Si Halo Nimlan 하지만 reci